Pada 1 Juli kemarin, PT. Pertamina resmi menaikkan sejumlah harga bahan bakar minyak non-subsidi. Kenaikan terjadi salah satunya pada BBM jenis Pertamax. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong yang menangani bidang perekonomian, Aris Herianto mengungkapkan, kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax jelas akan berdampak pada sektor perekonomian lainnya. Untuk meminimalisir multifier efek atas naiknya Pertamax, Aris berpendapat ketersediaan BBM bersubsidi seperti premium harus tercukupi di setiap SPBU di Tabalong. Kalau kita melihat dari konsumsi, jenis Pertamax ini adalah kondisi yang menangah ke atas. Ini sebagai alternatif apabila itu premium kosong dan juga Pertamax kosong, maka itu akan berdampak kepada jenis Pertamax. Tetapi kalau misalnya dia semuanya itu, stoknya itu sudah ada dan juga tidak antri panjang, kemungkinan tidak akan berdampak. Karena ini sebagai opsi dari konsumsi dari Pertamax. Kami sangat menghimbau kepada seluruh jajan pemerintah untuk melakukan atau apa namanya mendorong kepada SPBU-SPBU di sini agar tidak ada keterlambatan lagi dalam hal itu apa namanya pengiriman ataupun dalam hal itu kosongnya BBM jenis premium maupun pertaleng. Komisi 2 DPRD pun berencana akan mendiskusikan bersama PT Pertamina Tabalong terkait kuota bahan bakar minyak di Tabalong. Selain itu pihaknya juga berencana mengundang SPBU di Tabalong untuk memastikan tidak ada penimbunan BBM jenis tertentu dan pendistribusian BBM terutama yang bersubsidi tepat sasaran. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.